Halo Nakama, yuk kita mulai lagi ceritanya Boruto, Boruto, kau enggak tak henti-hentinya yang buat kita takjub ya Well, di chapter terbarunya sebelah sini bukan main Dia yang sebenarnya bermasalah dengan karmanya itu, tiba-tiba menjadi penyelamat Ini semua demi Sarada dan juga Himawari Tapi tahukah Nakama, bahwa memang di kisahnya sekarang ini Boruto itu hanya begitu memperdulikan beberapa orang Sarada dan Himawari adalah prioritas baginya Dan itu sudah harga mati loh, pengorbanan apapun bisa dilakukan Boruto untuk keduanya Momen di mana dia membuat takjub beberapa sinobi seperti Sarutobi, Kawaki, hingga dari Jura sendiri Apa yang dilakukan Boruto sangat fenomenal Dan kefenomenalannya itu sebenarnya berlanjut sejak awal kemunculannya ini hingga chapter kedepannya nanti Karena memang chapter mendatang itu sudah dipastikan ya Akan terjadi dual berkepanjangan antara Egojubi sendiri dengan Boruto itu Nah itu semua disebutkan kenapa? Ya karena Masuri dan juga Bug juga belum muncul di sana kan Dan alurnya memang akan seseru itu nanti Boruto akan menjadi pemain kuncinya di sana Ini akan menarik menjadi saksi bagaimana sang pria bermata biru itu benar-benar membuat gebrakan besarnya Kita mulai Ahwit Nagama Info penting ya Sebelum masuk pembahasan Kita harapkan kalian subscribe 3 channel terbaru kita Saga Boruto 2 Blue Fortike Joy Boy The Library of Nika Dan juga Sonen Odesi Untuk channel Saga Boruto 2 Blue Fortike Kita akan update pembahasan pre-episode fanfiction Boruto nih Lagi rame itu Dan kita akan adaptis juga serta konsisten upload di sana Untuk kalian yang suka tema One Piece Kita sudah siapkan channel khusus Joy Boy The Library of Nika Yang up to date ngebahas tentang perkembangan Luffy yang menggelora itu Sementara untuk Sonen Odesi Kita akan bahas beragam anime Sonen Season dan terkini yang jarang kita bahas sebelumnya Jadi dibantu support ya untuk subscribe tinggalnya dan aktifkan lonceng notifikasinya itu Gratis Sangki dati basah Yuk kita lanjutkan lagi ceritanya Gini teman-teman Chapter 11 yang paling membuat semua mata terkesan itu adalah di panel-panel akhirnya Ketika Hemori bertarung habis-habisan itu Dia kalah dengan Jura itu nih Sementara Sarada yang sudah lemah Dan akhirnya menjadi tawanan hidari dengan dicerah tangan yang menjadi akar pohon itu Seseorang yang akan menyelamatkannya segera muncul Ini bukan Kawaki Delta nih yang juga mengarah ke Himai Tetapi adalah Boruto What? Ini gimana caranya nih orang bisa menjelgadakan Dan juga dia ini menyalip Kawaki Delta sendiri loh Padahal jika dipikir-pikir sebelumnya Boruto tuh masih bermasalah dengan resonasi karma tersebut kan ya Dia berbincang-bincang dengan Hokai ke-8 si Kamaru loh kemarin Ya jadi itu gini teman-teman Boruto memang dari awal Dia itu kedesaini untuk menjaga adiknya Himori dan Jura-Jura Sarada loh Ingat pula ya jika orang yang ditemui Boruto itu memanglah Sarada pada awalnya Artinya dia mungkin pada saat kemunculannya pertama kali di desa itu Dia sudah berjaga-jaga dengan menempatkan beberapa kata pengintainya itu di berbagai wilayah Yang mengikuti Hima dan juga Sarada sendiri Meskipun karmanya aktif ya dan dia kemarin merasa getir disana Ketika Sarada Hima ditargetkan para Igu Jubi dan Boruto masih memegangi tangannya Karena karma masih aktif itu Boruto memang menunggu momen yang tepat Dimana karmanya menghilang dulu dan dia akan datang Nah ini beneran saja nih di chapter sebelah ini terjadi Ketika Himawari tergeletak di tanah itu Dan sudah kesakitan berdarah ini nih Kawaki dan Delta memang menuju ke arahnya pula Namun mereka berdua kaget Siapa itu? Seseorang mendengar Dia menyalip keduanya sangatlah cepat disana Dan barulah Kawaki sadar Boruto kecepatan itu luar biasa Delta mengatakan kurang lebih mungkin seperti itu ya Kawaki hanya menatapnya yang melihat Boruto mulai menghilang dari kejauhan itu Dan dia mengarah ke area Himawari Juta memang merasakan kedatangan seseorang Dia baru saja menolak ke atas Tiba-tiba Boruto sudah melesat Dan menangkap Himawari untuk menjauh darinya Disinilah Jura baru melihat kembali bahwa orang itu datang Momen belum berhenti semuanya diborong Boruto nih Ini memang kayak minat tuh banget Asuli sumpah Tiba-tiba sang kata pengintai ada di tiang listrik itu Menyaksikan Sarada sudah dijerat akar pohon Dengan tangan si Ego Idari ini Disinilah kata Kasin Koji ini mengkonfirmasikan Jika Sarada dalam bahaya dan dia sudah akan dimakan oleh Idari Boruto disana dengan cepat Sambil membawa Himawari yang belum menapak ke tanah itu Dia menggunakan segel tangannya dengan jari telunjuk Tengah itu mengarah tepat di hadapannya Hiraishin no Jutsu Akhirnya teknik terbang di bawah tim itu digunakan lagi teman-teman Boruto sudah berada muncul tepat di mana katak itu berada Dia sudah berada di atas didari dan melesat menggunakan pedang Kusanagi-nya Seketika itu pula Boruto menyapetkannya kepada akar pohon tersebut dan menyelamatkan Sarada Lihatlah itu teman-teman aksi yang gila ini disaksikan oleh Konohamaru para Jonin Konoha dan juga Hidari sendiri loh Di momen ini panel langsung menyatu antara Ego Jibi Hidari dan juga Jura Mereka bersama-sama mengatakan Ternyata Otsutsuki Boruto ya Itu cukup merepotkan Ya Boruto lalu sudah berdiri di tengah-tengah antara Sarada dan Hidari Sambil membawa adiknya Himawari Di degapan tangannya itu Lihatlah teman-teman sang pria bermata biru yang dianggap vilain benar-benar menjadi anti-hero kan Seperti yang kita bilang tadi nih Ini orang Minato banget kan Jika Minato kala itu pontang-panting dengan fokus pada teknik Hiraishin Untuk menyelamatkan Kushina dan juga Naruto dari serangan Obito manusia bertopeng Yang kala itu dianggap sebagai madara awal Boruto sekarang lebih gila lagi Karena yang menjadi lawannya adalah inkarnasi dari Jubi ekor sepuluh Dan yang diselamatkannya dalam satu mon bersamaan berbeda area loh Adalah Himawari dan juga Sarada Well ada alasan besar memang kenapa Himawari dan juga Sarada Ingat ya kita tulis untuk Sarada dulu Dua tahunan lalu sejak insiden Code bertarung dengan Boruto, Sasuke dan Sumeyakanya itu Sebelum Sasuke menjadi pohon tersebut terjerat itu nih Dia pernah mengatakan kepada Boruto kurang lebih seperti ini Boruto ya aku menyelamatkanmu dahulu itu karena keinginan kuat putriku Sarada itu Kini dengan semua yang sudah kuajarkan kepadamu aku bisa bersaksi Kau punya peluang menjadi Shinobi paling mengerikan dan tak tertandi dalam sejarah ninja Asalkan kau serius melatih apa yang kuwariskan Tapi ingat Boruto kini giliranku memintamu untuk selalu menjaga putriku ini Ujia Sarada Jadi alasan besar ini terjadi karena permintaan Sasuke ya Dan Sarada adalah orang pertama yang paling berjasa dalam hidupnya tiga tahunan lalu Proses dimana omnipotent terjadi dan dua tahunan setelahnya Dia sudah belajar bersama gurunya dan akhirnya di momen sekarang ya kembali lagi Dengan keadaan yang lebih berbeda badas dingin dan pembunuh itu Boruto benar-benar real villain teman-teman Ingat ya orang pertama yang ditemui Boruto ketika kembali ke desa itu adalah Sarada sendiri kan Dan dia juga menyelamatkannya dari kot kala itu Kayaknya memang apapun yang berhubungan dengan Sarada Boruto akan cepat tanggap nih untuk melindunginya Dia bahkan mengatakan kebenaran bagaimana ayahnya Sasuke menjaganya Dan sekarang berakhir tragis terjerat akar pohon tersebut Oleh karena itulah Boruto yang sudah berhadapan dengan hidari sebelumnya Ini menjadi momen yang sangat pas Boruto dicabur bertempur lagi dengan seseorang yang identik dengan guru besarnya tersebut Master Sasuke Mohen menjadi tempat lagi karena yang menjadi targetnya itu adalah Sarada putri dari gurunya sendiri Lalu bagaimana dengan Himawari Well ini tak kalah penting teman-teman Himawari bagi Boruto itu adalah segalanya loh Di masa belianya dia itu pernah mengatakan kurang lebih seperti ini Takkan membuat adiknya marah lagi karenanya Bahkan dia memang sesayang itu dengan Himawari dibandingkan ayah ibunya Entah kenapa emang ikatan diantara keduanya itu kuat banget teman-teman Selepas 3 tahunan sejak proses pelarian Boruto Boruto ini rindu parah nih dengan adiknya Himawari sendiri Hingga kembali adiknya di sekolah itu Raut wajah yang dingin, bengis dan tenang itu mendadak pecah tuh dan goya Ketika untuk pertama kali melihat adiknya Himawari sudah sebesar itu kan Dia menoleh dan kaget sekaligus merasa terharu Himah Sayangnya teman-teman momen itu belumlah waktu yang tepat Dia bertemu lebih lanjut dengan adiknya ya Hingga ini serasa gayung bersambut lagi Dimana adiknya sendiri Himah itu berlatih agar lebih kuat tujuannya satu Entah kenapa dia merasa Boruto itu bekala orang jahat Baginya Boruto adalah kakaknya tetap Dia bahkan ingin sekali membantu dan berada di pihak Boruto sendiri Makanya dia berlatih agar lebih kuat untuknya Ikatan seperti inilah yang dimiliki keluarga Uzumaki asli teman-teman Keturunan Naruto dari Hinata itu Jadi sangat jelas ya ada alasan paling kuat kenapa Boruto menyelamatkan Himawari lebih dulu Karena sebagai seorang kakak ya itulah yang harus dilakukan ya Dia juga pasti harus memikirkan kondisi mental Himawari selepas itu nih Dimana karena suatu keadaan itu dia kehilangan ayah ibunya dan juga kakaknya sendiri Oleh karenanya Boruto secara bertahap ingin mengembalikan itu semuanya Dan perlahan mengatakan kepada Himawari bahwa kau tak akan pernah sendiri lagi Dan itulah kenapa momen ini sangat tepat di chapter 11nya teman-teman Dia sudah muncul dadakan dan akhirnya menyelamatkan sang adiknya tersebut Sayangnya Himah sendiri nampaknya pingsan ya ketika dibawa Boruto itu karena ulasi jura Hmm kalau dia sudah sadar dan seharusnya ke nomor Dabur Washi Nabi memberitahukannya Atau mungkin malah kurama nih Himah pasti akan merasa teraruh kan Kakaknya akhirnya datang sang Ojo Tsuki pemburu Ojo Tsuki itu buka Boruto siapa lagi coba selain dia That's really amazing chapter nakama Sebakan gak tentang semua ini Jadi itu dulu ya pembahasan kita kali ini mengenai gebrakan baru Boruto muncul dadakan demi Himawari dan juga Sarada Oh iya jangan lupa ya untuk subscribe 3 channel terbaru kita tadi ya teman-teman Saga Boruto 2 Blue Fortile Joy Boy The Library of Nika dan juga Sonen No Desi Nah kita lanjutkan lagi next time Jika yang ditanyakan silahkan nih feel free ya tulis di kolom komentar di bawah ini ya oke Tanya-tanya teman-teman telah menonton video ini And will be come back again Amin Sub indo by broth3rmax